Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob berita mengejutkan ada 3 orang anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat Yang ditangkap polisi karena kedapatan sedang asik pesta sabu di sebuah hotel Bagaimana Om Bob menggaris buah masalah ini? Wow, wow, wow Ini rakyat ya semua jadi bingung ya DPRD itu kan mewakili rakyat setempat ya Betul Aspirasi dari rakyat harus disalurkan sama dia Agar supaya bisa menjadi keputusan daerah Berda Nah sekarang kalau anggota DPRD Yang baru saja dilantik ya Kalau nggak salah kan 20 hari Cuman 20 hari Itu ternyata 3 orang ini Yang lain nggak tahu ya 3 oknum ya Kita ngomong oknum lah Nanti kalau kita ngomong 3 orang DPRD Nanti ada yang marah Jadi kita ngomong oknum lah ya Jadi Indonesia itu kan selalu memakai bahasa-bahasa alus ya Walaupun seperti KPK itu kan Yang korupsi Yang pungli 90 orang lebih Dari jumlah karyawan yang 100 Tapi tetap nggak bisa ngomong itu Di KPK itu sumber orang melakukan pungli lah Itu bisa marah Ya salah-salah bisa kena hukum Maka harus ngomongnya itu oknum Ya jadi walaupun 90 orang Itu yang terlibat masalah Ya kita nggak boleh ngomong Harus bilang oknum Ya lah Sekarang ini juga begitu nih Oknum DPRD Mentawai Sumatera Barat Itu ketahuan Ketangkep bahasa itu nyabu Ya nyabu itu kan Artinya mengkonsumsi Obat-obat terlarang Ya Semacam narkoba Ya dimana orang Kalau udah nyabu itu Fly Ya rasanya itu di awang-awang Ya lupa semua masalah Jadi begitulah Untuk menghindari masalah nyabu Ya tapi jeleknya nyabu Itu kalau sudah nyabu Itu akan kecanduan Ya jadi kalau nggak nyabu Nggak ada kekuatan Ya kalau nggak dikasih nyabu Bisa kerindingan Badan terasa sakit Buat oh nggak enak pikirannya Jadi mau tidak mau harus cari sabu Ya Nah ini kan termasuk barang larangan Yang sangat dilarang Ya Di Indonesia Nah ini tiga anggota DPR itu Ketangkep DPRD ya Oknum ya Itu ketangkep Nah ini apa Gimana waktu dipilih Waktu memilih Gimana Ya kita lihat tuh dari Talon-talonnya itu kan dari Ada yang dari Hanura Ya Yang satu itu dari Gerindra Yang satu lagi dari Nasdem Ini kan partai-partai yang cukup Pembinannya ya Tapi kenapa kok ada yang seperti ini Nah juga pada saat Pemilihan itu Kampanye di daerah Masa orang-orang daerah tuh Nggak ngerti Kalau ini tuh Nyabu Ya Berarti kan Kecolongan kan Ya Kalau udah kecolongan kan repot Nah Ini pusing Ya Kalau seperti ini sebaiknya Bagaimana om Bob Ya dia kan duduk di DPRD sebagai wakil yang rakyat Ya Betul kalau udah dia ketangkep Nyabu Itu mestinya dia udah Predikatnya udah nggak bisa jadi wakil rakyat Ya Jadi ini harus Segera Diganti Ya sekarang yang perlu dipikirkan adalah Proses gantinya gimana Gitu kan Nah Biasanya ya Karena partainya yang menang Ya Dari Hanura Ya diganti Hanura Tinggal cari nomor urut yang di Hanura Siapa Kalau yang di Pantai Nasdem Juga harus begitu Ya Pantai Nasdem itu Nyalonkannya berapa orang Ya ini harus diganti Ya tapi aturan ini kan Susah ya Apakah aturannya seperti itu Rasanya kok belum pernah ada Tapi kalau rasanya Pergantian Anggota Purna Waktu Itu ada Ya jadi kalau misalnya Satu partai itu Ada dua orang Pertiga orang Dan dia dapat jatah Cuman Satu Korsi Maka Pertama itu adalah Yang urut nomor satu Terus biasanya Kompromi Ya masa jabatan itu kan Lima tahun Oke lah Itu dua tahun Nanti diganti dua tahun Diganti setahun Itu namanya Pergantian purna waktu Dan ini sudah ada aturannya Tapi kalau ini Ketangkep Nyabu Ini kok rasanya Peraturannya belum ada Ya tapi memang harus Secara moral Ya itu Ya harus ditindak Ya Ini kan sudah Luar biasa Harus dipecat Ya paling sedikit Kalau memang Tidak ada Jalan yang lain Yaudah Keanggotaan Dari DPRD itu Yang misalnya Jumlahnya itu Empat puluh Ya sekarang juga Kurang tiga Jadi udah Itu udah Nggak boleh ikut-ikut Cawe-cawe Di dalam DPRD ya Agar supaya Putusan-putusan Yang Dia ambil Maupun Kerjaan Dia mengawasi Kepala daerah Setempat Itu Betul-betul Bisa ditanggung jawabkan Ya Karena kalau orang Udah nyabu itu Ya repot Pasti Putusan-putusan itu Ya fly Ya Mesti salah Ya Dan apalagi Kalau sudah nyabu Dia butuh duit banyak Ya Nah kemungkinan Di dalam Melaksanakan tugas-tugasnya Untuk Menentukan Atau membuat Undang-undang Perda itu Pasti ada masalah Ya Oh dia butuh duitnya banyak Nah itu bagaimana Ya pasti Ada negosiasi kan Untuk Saya berapa Agar supaya Perdanya bisa Diloskan Itu Permainannya Kan disitu Ya Jadi Kita himba Agar ini Pecat Dan diganti Dan pengawasannya Cukup oke Bila perlu Menandatangani Itu kan Fakta Integritas Kalau saya Berbuat Melanggar Etika Melanggar Hukum Terlibat Masalah Narkoba Maka Saya Rela Tidak Beri pecat Tapi langsung Mengundurkan Diri Dan uang Yang sudah Saya terima Kemarin-kemarin Sebagai anggota DPRD Akan saya Kembalikan Nah itu Yang paling Bagus Oh Jadi begitu Ya Om Bob Jelas Sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan Datang Underline Ngomong dikit Tapi nyelekit Bersama Om Bob Jika Anda suka dengan channel ini Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Dan komen Jangan lupa like Jangan lupa like